Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa pengetahuan yang saya pahami mengenai bab riba Riba secara bahasa adalah tersusun dari kata roba ya bu yang artinya tumbuh dan bertambah Riba secara istilah memiliki dua arti secara luas dan secara sempit Secara luas riba ini adalah segala transaksi jual beli yang diharamkan oleh syaratan Islam Secara sempit adalah kelebihan harta khusus yang dimiliki oleh salah satu dari pelaku transaksi tanpa ada bagi hasil Mengapa kita harus mempelajari riba ini? Karena kehidupan kita ini tidak terkepas dari muamala Di dalam muamala kita seringkali bersinggungan dengan bab riba Maka kita perlu mempelajari hal ini agar tidak terkena salah satu pintu murka Allah SWT Maka mari bersama-sama kita mempelajari riba ini Bahaya riba yaitu berupa hukuman-hukuman dari Allah SWT Yang akan dirasakan oleh pelaku riba di dunia sampai di akhirat Yang di dunia misalnya itu ada musnahan harta pelaku riba Baik secara fisik maupun keberkahannya Sampai ketika mereka di padang masyar Kalau ada padang masyar mereka akan dikumpulkan dan ditantang untuk berperang Dengan Allah SWT Tentunya mereka kalah Yang finalnya nanti ketika setelah diisad mereka akan dimasukkan ke neraka Ada pun macam-macam riba Yaitu ada riba kor Yang pertama riba kor Riba ini terjadi ketika transaksi utang-utang Yaitu ada kelebihan ketika mengembalikan uang pinjaman Yang kedua adalah riba padu Riba ini terjadi ketika melakukan transaksi tukar-tukar Benda riba wui yang sejenis Yang ketiga adalah riba nasi'ah Yaitu adanya penundaan Baik itu ada kelebihan atau ada kekurangan Ketika melakukan transaksi tukar-tukar benda riba wui yang sejenis Dari penjelasan sebelumnya Dapat kita simpulkan bahwa riba adalah transaksi yang diharamkan oleh syarikat Islam Ada pun macam-macam riba Yaitu ada riba kor Riba utang-utang Riba fagul Riba kelebihan Dan riba nasi'ah Riba penundaan Dan bahayanya Tentu saja bahaya Karena finalnya Pelaku riba ini akan masuk neraka Tentunya kita semua ini tidak mengharapkan neraka Mari kan Mengharapkan surganya Allah SWT Maka dari itu Saya menurut kepada diri saya sendiri Dan teman-teman semua Untuk meningkatkan riba Yang merupakan salah satu pintu murka Allah SWT Di dunia maupun di akhirat Mari kita bersama-sama Dalam ketaatan kepada Allah SWT Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh